Bertempat di Masjid Nurul Hijrah Kelurahan Simpang, Bulutuk, Kecamatan Kandis, Badan Ambil Zakat Nasional Kabupaten Siak, kembali menyalurkan bantuan zakat bagi para mustahik di Kecamatan Kandis. Penyaluran zakat pola konsumtif ini diserahkan langsung Wakil Bupati Siak Husni Mirza kepada 202 orang mustahik yang masing-masing menerima zakat dalam bentuk sembako berupa beras, minyak goreng, gula pasir, dan uang tunai sejumlah Rp700.000. Unit pengumpulan zakat Kecamatan Kandis Bukhari dalam laporannya menyampaikan, Kecamatan Kandis merupakan penyaluran zakat terbesar sekabupaten Siak, yakni sebanyak 202 mustahik mendapatkan bantuan dari Badan Ambil Zakat Nasional Kabupaten Siak. Bukhari juga mengatakan besarnya pengumpulan zakat di Kecamatan Kandis ini, berkat para mustahiki yang telah membayarkan zakatnya kepada UBZ di Kecamatan Kandis. Hari ini kita membagikan zakat, pola konsumtif untuk Kecamatan Kandis ini adalah yang terbesar sekabupaten. Sekabupaten tidak terbesar dengan jumlah mustahiknya sebanyak 202 orang dengan biayanya, dengan dana-nya, 202 juta rupiah. Ini memang satu luar biasa. Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Siak Husni Mirza mengharapkan, dengan adanya penyaluran zakat tersebut, para mustahik hendaknya senantiasa mendoakan para muzaki, agar diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Maka apabila kita menerima zakat atau zakat yang ini, dumaikan oleh para muzaki hari ini. Nah, kewajiban kita untuk anda kita sebagai penerima zakat, maka dua hal yang terhadapkan. Pertama, kita mendoa kepada Allah, semangat Allah, mudah-mudahan orang yang senantiasa berzakat, yang sebahagia daripada zakat yang saya terima pada hari ini, Allah selalu memberikan dia kesehatan dan kekurangan anda sendiri.